Daftar Lazada Gimana caranya daftar di Lazada secara online Oke guys, hari ini aku mau bikin suatu tutorial Gimana caranya daftar longan kerja di Lazada secara online Gitu Orang lebih seperti itu Nah, tutorialnya Gak usah gua ceritain Lazada itu apa Kalian udah tau lah Itanya dimana-mana boy Yah, ini adalah tutorialnya Kalian bisa lihat sekarang Boom Gimana cara daftar Lazada Mari kita coba Kita pilih browser kalian Disini ada google chrome Kita pilih browser kalian Kita pilih aja disini Klik disini .id Kita ketik Klik disini .id Kita ketik aja Klik disini .id Kita ketik Klik disini .id Kita ketik Klik disini .id Terus kita pilih Klik disini .id Klik disini .id Klik disini .id Klik disini .id Setelah itu kita pilih menu disini teman-teman Kita pilih lawangan kerja Mantap Setelah itu kita pilih Logo Lazada Lezada Yang mana lezada boy Nak ini lezada ni Sekarang ke bawah Kita cari lezada Tukang pedia Terus petekan AI Shopee Lezada Kita akan keli Ok Kita pilih Di sini gagian apa Marketing Teknologi AI Produksi Corporate Logistics Customer Statik Management Dan lain-lain Kita pilih yang sesuai dengan minat kalian Misal Supply client and logistic Lezada logistic Ini C-Tube list Nah kita pilih Di sini ada Singapura Singapura Malaysia Vietnam Thailand Thailand Kita pilih Indonesia Coba Indonesia Lok thing L counting Tinggi suWeh Ok oke kita itu aja nah setelah itu kita misal kita pilih ini ya kan bisa milih sesuai dengan itu sih di Singapura job deskripsi ini job recruitment ini kalau kalian mau ulama silahkan pilih nama-nama lengkap dan panggil email kode post mobile ini education link in kalau ada setelah itu kenapa mau ada resume jangan lupa upload ada dokumen terus save untuk konten terus ini tulis terus aplikasi sampai mencoba dan benar-benar diterima di buat pekerjaan yang sesuai dengan event kalian semangat Oke itulah gimana caranya daftar di Lazada secara online kalau ada pertanyaan jangan panggung komen kalau kalian suka ada video silahkan like bagikan video di sosial media kalau kalian suka mungkin nggak ada yang terima kasih informative akhir-akhir ya gue selamat menikmati